Dia kayak nekrosma itu punya basic damage Nah tadi basic damage nya itu 200 ribu Terus gak tau kenapa bisa Beranak sampe 7, uh 11 juta sih Apa barusan? Sub indo by broth3rmax Oke server indub dan ternyata Aku liatin ke kalian Untuk pvp arenanya Untuk pvp arena Menurutku nekrosma Masih belum juga mendapatkan Kombo Masih gak ada yang Gak ada yang wah banget gitu Selain damage nya yang emang gila Ini disini nekrosma Menang ya Kayaknya kemarin udah aku liatin Oke Nah selain itu udah gak ada lagi ya Untuk si nekrosma Itu yang dari pvp ya Yang dari pvp Terus Ini untuk Ya ini pvp juga Yang untuk csa Itu sama Ini udah selesai ya Kemarin itu Selesai pvp arena Dan nekrosma Nih kalian liat Nekrosma full build juga Tetep kalah Nah kalau disini Gak tau nih Menangnya mungkin gara-gara Mega diansi sama Si Mega tiranitar ya Kayaknya ini Bukan gara-gara si Nekrosma nya juga Oke Disini Nah ini nekrosma bintang 11 Lawan nekrosma bintang 8 Oke untuk Itunya Gak jauh-jauh beda sih Sebenernya Oke Gak ada lagi Nekrosma masih belum ada Kombo khususnya gitu ya Yang lain masih Ya sama-sama Pokemon-pokemon itu aja Wuhh ini bisa menang Ada nekrosma bintang 4 Cok ya Ada nekrosma bintang 4 Kok bisa menang Bentar Tapi menurutku sih Bukan karena nekrosma nya Karena mega diansi nya Itu cok Aku kayak kurang yakin gitu Kalau Line up dia Itu menang gara-gara nekrosma nya Menurutku sih Gara-gara mega diansi nya Nekrosma bintang 4 Mau Semaksimal apapun Kamu nge-build nya Itu tetep bakalan Mati Kena Sekali ulti Gitu cok Kena Gak usah sekali ulti Dek ya Skill 2 3 Pokemon Itu udah mati Nekrosma cok Di skill 2 Sama 3 Pokemon Soalnya entah Kenapa dia memang Rasanya tuh tipis banget Aduh ini jangan-jangan Gak bisa di play lagi Replay nya bisa dong Apalagi Kalau yang nyerang Nekrosma nya Itu Pokemon SS Kalau yang nyerang Pokemon SS Entah itu Primal Kyogre Entah itu Primal Grodon Entah itu Megare Kalau Megare Satu hit doang Nekrosma langsung Mati Oke aku kaliin 2 Biar gak Lambat-lambat banget Tapi juga biar gak Cepet-cepet banget Jadi kita bisa Ngeliat si Nekrosma nya Oh ternyata Nekrosma bintang 4 pun Itu udah dapet 3 point Prisma Kalian bisa lihat Di atas kepalanya Nekrosma Itu ada titik hitam Yang kelap-kelip Hitam putih Hitam putih Itu 3 3 point Prisma Berarti ya Cocok Memang bener Berarti ya Kalau bintang 8 Nekrosma Itu langsung dapet 5 Itu bisa-bisa aja Tapi kayaknya Change nya gak 100% Kesempatannya itu Gak 100% Untuk bisa dapet Langsung 5 point Atau mungkin Harus diaktifin Pake Pokemon tertentu Aku gak tau ya Sini kan gak ada yang Psychic Aku lihat nih Oke 1,8 juta Memang Demeknya Si Nekrosma Itu kayak ada Basic Demek Sama ada Itu ya Ada penetrasinya nih 12 juta ya Ultimate Ultimate nya Bintang 4 doang Bintang 4 doang Demek ultimate nya Bisa sampai 14 juta Tapi kalian bisa Lihat sendiri ya Oh Dia nyerang Cloister ya Aku kira Dia sama sekali Gak ngurangin apa-apa Tapi itu kalian lihat Cloister nya udah mau mati Cloister yang disummon Sama Manabi Mega Tiranitar 1,2 juta Oke Kalau Manabi Emang gak bakal punya Demek ya Cuman memang Dia support water Gak cuman support water Dia bisa Tuh Ngasih Debuff lah ya Debuff sama Bada Cloister nya itu bisa Ngelindungi dia Terus dia juga punya Hydra ya Bisa ngasih Ngasih Apa namanya Poison Terus dia juga bisa Manggil si Wailord Kalau gak salah Jadi bisa Nyembunyiin Pokemon musuh Salah satu Pokemon musuh Bakal dimakan sama Wailord Terus dibawa lari Selama satu ronde Gini Set Tuh kan Dia kayak Necrozma itu punya Basic Demek Nah tadi Basic Demek nya itu 200 ribu Terus gak tau kenapa Bisa Beranak sampai 7 Uh 11 juta Siapa barusan Bisa beranak Oh Itu kalian lihat Kalian lihat ya Ketika ada Ininya Megadiansi Ada ini Tebingnya Megadiansi Nah Volkanion Itu gak bisa Nyembunyiin Pokemon Yang ada di Oh ini fakta baru Ini fakta baru Fakta baru Volkanion Sama Megatiranitar Oke 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 Kalau Megatiranitar Itu Oke 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 Megatiranitar Ngasih ini ya Kalian bisa lihat Ada gunungnya Megatiranitar Ini efeknya Megatiranitar Setelah dia melakukan Ulti Nah Ketika Volkanion Itu mati Dia kan bakalan Naikin semua Pokemon kita kan Pokemon yang ada Di timnya gitu Nah Tapi kalau ada Gunungnya Megatiranitar Pokemon yang berada Di depan Itu gak bisa Dibawa Mungkin kalau misalkan Volkanionnya itu Ada di depan ya Ada di baris depan Pokemon yang berada Di baris belakang Itu gak bakal bisa Dibawa sama Volkanion Nah tergantung Letak Volkanionnya Itu ada di mana Oke 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 Nice 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 Aku baru tau sih ini Jadi mungkin Megatiranitar Itu diciptakan Untuk counternya Volkanion ya Hmm Mungkin ya Mungkin bisa jadi Jadi bukan Counternya Lunala ya Karena menurutku Sama Lunala Kayak gak ada Efek apapun gitu Counternya Lunala itu Malah menurutku Si Solgaleo ya Karena kalau gak salah Solgaleo Kalau udah pake Sun Armor ya Udah pake Sun Armor Dia tuh bakalan Menerangi semua musuh Jadi musuh yang sembunyi Itu bakalan keliatan ya Musuh-musuh yang hide gitu Jadi misalkan kayak Lunala kan bisa sembunyi kan Ketika dia bintang 8 Ketika pertama kali Dia masuk ke dalam Lapangan pertandingan Nah itu kan Dia langsung sembunyi Nah kalau ada Solgaleo yang udah pake Sun Armor Solgaleo yang ulti Itu gak ada lagi Yang bisa sembunyi Nah kayak gitulah ya Counter yang Skillnya itu real Kelihatan di pertandingan Nah Necrozma masih survive loh Sampai Berapa nih Sampai Ronde 5 ya Necrozma nya kena tier Dari si Sharpedo nya Primal Kyogre ya Itu kalau gerak Itu nanti tiernya Bakal ngelukain Kecuali Mega Diancy nya Ngeheal dia gitu Kalau gak Necrozma nya nanti Bakalan mati Sewaktu dia gerak Oke Dihal sama Mega Diancy ya Mega Diancy itu Ngeheal nya ketika Wallnya pecah Dia bakal ngeheal Semua Pokemon Yang ada di wall itu Oke Mega Tiranitar Langsung pecah Kah wallnya Enggak dong Wallnya masih kuat Bertahan loh Setelah di ulti Sama Mega Tiranitar Oke ini Cukup lama nih Pertandingannya Cukup lama Sumpah Udah hampir 8 menit Eh enggak Masih 6 menit ya Masih 6 menit Masih 6 menitan Oke necrozma nya udah Sekarang itu gerak Mati harusnya Karena tier ya Kalau kalian punya tier Atau cakaran Bekas cakaran Ketika kalian gerak Itu kalian bakalan Oh tuh Matinya cuman Karena Sarpedos Necrozma bintang 4 Matinya cuman Karena Sarpedos Cuman karena Budaknya si Primal Kayoger Cucunguknya Apa sih itu namanya Pokoknya Sarpedos nya ya Sarpedos nya si Primal Kayoger Wah Wah Ya begitulah ya Necrozma Tuh kalian lihat Necrozma mati duluan Untuk tim yang kanan ya Tim yang kiri Itu Volcanion Udah mati Terus enggak tahu Siapa lagi yang mati Aku kira Kenapa bisa menang Kenapa bisa menang Yang kiri Eh yang kanan ya Kenapa yang kanan bisa menang Padahal cuman pake Necrozma bintang 4 Memang yang buat menang Itu bukan Necrozma nya ya Lebih ke Mega Tiranitar Sama Mega Diancy nya Cucung Yang membuat menang Jadi emang Kalau untuk PVP Untuk sekarang Paling worth Ya itu Cucung Mega Diancy Primal Groudon Gitu ya Mega Diancy Primal Groudon Mega Tiranitar Primal Kayoker Juga masih Worth-worth aja Gitu Ini Mega Tiranitar Oh Dimakan sama Wailord Dimakan sama Wailord Kalian bisa lihat Mega Tiranitar nya Dikelilingin sama ikan Kan itu efek dari Si Manapinya Oke jadi Udah ya Udah aku liatin Itu aku tadi juga Baru tahu Cucung Kalau ternyata Mega Tiranitar Itu counter Dari Volcanion Terus abis itu Necrozma bintang 4 Tadi gak guna Apa-apa ya Gak guna Apa-apa Jadi oke Aku cukupin Video sampai sini ya Mungkin Udah gak usah Kita selesaiin Toh kita tahu Ini udah gak ada Yang mau dilihat juga Necrozma nya mati Oke aku cukupin Sampai sini videonya Kalau kalian suka dengan videonya Klik like share Kalau kalian suka dengan game game seperti ini Jangan lupa subscribe Oke thanks for watching See you on the next video Salam obos gaming Bye